Subdi 3 Psikotropika Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dari hasil pengungkapan 3 kasus narkotika yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono mengatakan pemusnahan ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya sejak Desember sampai sekarang. Keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan oleh Ditres Narkoba Polda Metro Jaya antara lain 127 kg sabu, 92.238 butir pil ekstasi, dan 325 gram ganja. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan yang sudah terjadi pemusnahan barang bukti narkoba. Ini adalah merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya dan dilaksanakan sejak bulan Desember sampai dengan sekarang. Yang kita musnahkan hari ini ada 3 kasus yang terjadi dengan jumlah barang buktinya yaitu 127 kg narkoba dengan jenis sabu sebanyak 19.000 butir pil ekstasi, dan 325 gram ganja. Barang bukti tersebut diamankan dari 15 orang tersangka yang saat ini diancam dengan Pasal 114 Ayat 2, Subsider Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman sumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.